Dodi Sudrajat hanya ingin jadi pihak akwali Galaskai, pihak pengadilan agama menolak. Dodi Sudrajat beri syarat melalui pengacaranya untuk berdamain dengan Haji Faisal. Pengacara Dodi Sudrajat mengatakan jika syarat tersebut merupakan keinginannya untuk menjadi wali dari Galaskai. Akan tetapi, Dodi Sudrajat menyerahkan hak asuh kepada Haji Faisal. Sebenarnya yang kepengen dari pihak Pak Dodi itu perwalaian di kita, hak asuh Pak Faisal tapi tidak menutup kemungkinan. Hak asuh dilakukan bersama untuk kepentingan Gala, ucap pengacara Dodi Sudrajat. Namun keinginan Dodi Sudrajat ditanggapi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mengatakan jika tidak bisa hak asuh dan hak wali dipisah. Menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Barat, jika mendapatkan hak wali, maka hak asuh pun ada di tangan penerima hak wali. Otomatis kalau dia jadi walinya, otomatis dia jadi hak asuhnya ujar Humas Pengadilan Agama. Selain itu, dirinya juga mengatakan jika hak asuh dan hak wali akan ditetapkan oleh pengadilan. Bersatu, otomatis karena tidak ada yang mengasuh yang jadi wali otomatis beralih ke orang lain, siapa orangnya sesuai dengan penetapan pengadilan, ujarnya. Jadi, kalau mengasuh siapa saja, tapi kan ada yang bertanggung jawab. Penanggung jawab itulah yang memegang hak asuh yang akan menjadi penanggung jawabnya berdasarkan keputusan pengadilan, ucapnya. Pernyataan tersebut dikutip dari pikiranrayat.com melalui YouTube Intense Investigasi pada Rabu 12 Januari 2022. Seperti diketahui, Dodi Sudrajat sangat menginginkan hak wali Galaske, begitu juga Haji Faisal. Selain itu, Pengadilan Agama Jakarta Barat kembali menggelar sidang penetapan perwalian Galaske Andriansa pada Rabu 12 Januari 2022. Dalam sidang perdana yang dikelar pada 15 Desember 2021 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat memerintahkan Faisal sebagai penggugat dan Dodi Sudrajat sebagai tergugat untuk melakukan mediasi di luar persidangan dalam waktu dua pekan. Namun, karena belum ada titik temu di antara keduanya dalam sidang pada 29 Desember 2021, Majelis Hakim memperpanjang waktu mediasi hingga 12 Januari 2022. Meski sudah diberi waktu lagi, mediasi ini kembali gagal. Kedua pihak tidak bertemu membahas soal perwalahan Galas sesuai dengan perintah Majelis Hakim dalam sidang mediasi yang digelar Rabu. Hal tersebut dikarenakan salah satu pihak yaitu Dodi Sudrajat tidak hadir. Terima kasih telah menonton!